soalnya toko BKI curah malam umumnya habis kenapa kok habis waktu G30S kudar betai kudar betai kudar betai ongatol eineir Terima kasih telah menonton Perjalanan sejarah Indonesia dalam peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965 menurut beberapa peneliti sejarah dianggap masih kontroversi. Walaupun peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa yang melibatkan banyak pihak, namun pemerintahan Orde Baru menganggap bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI dianggap sebagai satu-satunya dalang dibalik peristiwa G30S. Kala itu, PKI yang dianggap sebagai dalang dibalik peristiwa G30S membuat pemerintahan Orde Baru menumpas PKI sampai ke akar-akarnya, baik anggota simpatisan PKI hingga organisasi underbaunya PKI. Dengan begitu, pemerintahan Orde Baru menyerukan penumpasan ke berbagai penjuru daerah seperti di wilayah Jawa, Bali, hingga Sumatera. Kala itu, setelah pecahnya tragedi G30S, berbagai aksi teror dan kekejaman hingga aksi balas dendam terjadi di mana-mana. Salah satunya terjadi di Desa Curah Malang, Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, yang mana Desa Curah Malang ini merupakan salah satu basis dari organisasi PKI. Oleh karena itu, warga setempat yang juga dibantu oleh militer Indonesia menumpas dan menghabisi siapapun yang berkaitan dengan PKI, baik simpatisan PKI maupun anggota PKI. Tragedi yang menewaskan ribuan nyawa di Jombang ini menjadi salah satu tragedi dari sekian banyak tragedi penghabisan PASKA G30S 1965 atau Genosida 1965. Sebelum terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau K30S, Desa Curah Malang Jombang ini merupakan salah satu desa yang menjadi basis kekuatan PKI. Tidak hanya rakyat biasa, bahkan sejumlah pejabat desa atau pamong desa juga ikut dan aktif menjadi anggota dari PKI maupun simpatisan PKI. Sehingga para pengikut PKI di Desa Curah Malang ini bertindak seperti layaknya penguasa. Menurut pengakuan Bah Biadi dalam wawancaranya bersama Merdeka.com misalnya, mengatakan bahwa kala itu orang-orang yang ikut PKI mudah untuk dikenali. Terdapat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang PKI di Desa Curah Malang yang mana mereka ini sering mengadakan rapat-rapat tersembunyi. Biasanya, sebelum melakukan rapat, para simpatisan PKI itu meminta sumbangan kepada warga dengan paksa. Jika warga desa tidak memberikan sumbangan kepada para simpatisan PKI itu, mereka kian melakukan aksi kekerasan terhadap warga desa yang tidak memberikan sumbangannya. Selain itu, kebiasaan lain para simpatisan PKI di Desa Curah Malang ini setelah selesai mengadakan rapat, para simpatisan PKI termasuk para gerwani berpestaria dengan makan-makan, menari-nari, menyanyi-nyanyi, hingga bersenang-senang. Menurut sejarawan asal Jombang, Nasrul Ilah dalam wawancaranya bersama Times Indonesia misalnya, mengatakan bahwa lewat kesenian budaya Lekra, para simpatisan PKI di daerah Jombang sering mengejek-ejek orang yang tidak sependapat dengan PKI. Meski aksi kekerasan maupun pergerakan represif yang terus-menerus dilakukan oleh kerombolan PKI di Desa Curah Malang ini, Namun, setelah berita tentang penculikan dan penghabisan para jenderal di lubang buaya atau G30S tersebar, pemerintah pusat menyerukan perlawanan terhadap PKI. Selain itu, karena berbagai kekejaman PKI terhadap ulama, santri, tokoh agama, dan warga desa, membuat orang-orang yang telah dibuat geram terhadap keberadaan PKI ini menghabisi setiap orang yang dianggap sebagai PKI, baik anggota PKI maupun simpatisan PKI, termasuk di Desa Curah Malang, Jombang, Jawa Timur, yang mana warga desa telah lama mengumpat dendam terhadap PKI. Partai Komunis Indonesia atau PKI yang dianggap oleh pemerintahan pusat sebagai satu-satunya dalang dibalik terbunuhnya para jenderal, membuat mereka menjadi kebingungan dan dihantui balas dendam. Kala itu, saat terjadinya penumpasan PKI termasuk di Desa Curah Malang, Jombang, dengan dibantu oleh militer Indonesia, warga desa Curah Malang menghabisi semua orang yang berbau PKI. Ingatan tentang penghabisan itu masih diingat dengan jelas oleh Mbah Piadi saat diwawancarai oleh tim Merdeka.com. Kala itu, orang-orang yang dianggap PKI dieksekusi di berbagai tempat. Ada yang dibawa ke lapangan desa, ada juga yang diseret dan dihabisi di lapangan kecamatan. Kala itu, di Desa Curah Malang, agar tidak menjadi target para warga dan militer, rumah-rumah warga banyak yang ditandai dengan lambang NU, ansor, keluarga tentara, dan lain sebagainya, agar aman dari penumpasan. Jika rumah yang tidak memiliki tanda, maka penghuni rumah tersebut akan diseret langsung oleh militer maupun warga desa yang melakukan penggerbekan. Mereka yang ditangkap akan dibawa ke suatu tempat dan pasti tidak akan pernah kembali. Sementara itu, para gerombolan PKI yang ditangkap dan dibawa ke lapangan, mereka akan dihabisi secara bersamaan tanpa ampun. Setelah dihabisi, mayat-mayat para anggota PKI itu ada yang dikuburkan di makam terdekat. Ada pula yang langsung dikubur secara massal di lapangan tempat eksekusi. Suasana di Desa Curah Malang kala itu sangat mencekam dan sangat mengerikan. Kala itu, menghabisi orang-orang PKI seakan-akan dijadikan sebagai ajang perlombaan. Di lain sisi, lapangan kecamatan yang menjadi tempat untuk mengeksekusi orang-orang yang dianggap sebagai PKI, mereka dibariskan satu persatu yang kemudian Al Gojo setempat langsung menebas kepala mereka dengan senjata tanpa ampun sama sekali. Ada yang langsung dibunuh. Yang saya ketahui, satu, dengan mata kepala saya sendiri. Saya ikut lihat, tidak ikut, saya lihat yang namanya Somofaget. Itu dari rumah, dibawa ke luar, jalan ini, langsung dibunuh. Menurut pengakuan Bah Piyadi, ia yang pernah menyaksikan kejadian tersebut sampai tidak tega melihatnya. Terima kasih telah menonton! Berbagai kekejaman yang telah dilakukan oleh suatu kelompok terhadap suatu kelompok maupun individu, bukanlah sesuatu yang bisa dibenarkan. Kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh PKI memanglah sebuah catatan hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Namun, berbagai pembalasan yang dilakukan juga merupakan sebuah kejahatan yang sama dan bahkan tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh PKI. Oleh karena itu, catatan hitam dan berbagai kekejaman merupakan sejarah kelam yang tidak boleh terulang dalam praktek kenegaraan kita. Sebab perang saudara akan melahirkan baras dendam tiada henti hingga selamanya. Salam mata hati pemuda, salam jas merah!